Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno merestui keinginan PT Pertamina untuk berinvestasi di Blok Masela. Hal itu dimungkinkan jika salah satu dari dua investor yaitu Inpex Corporation dan juga Royal Dutch Shell mundur. Nah kedua investor itu tengah merevisi rencana pengembangan Blok Masela setelah Presiden Jogowi Dodo memutuskan pembangunan kilang di darat. Berikut pernyataan Rini Sumarno. Memang itu sebetulnya kan sekarang masih ada posisinya di investor yang ada sekarang ya. Tetapi kalau nantinya memang investor yang saat ini mengatakan karena keputusan Bapak Presiden kemudian mereka tidak mau, kami siap. Kami dari BMS lihat. Tapi kemungkinan pasti mungkin masuk ya ya? Iya kemungkinan. Insya Allah. Saya berharapnya begitu.